Popularitas Capres Ganjar Pranowo masih rendah di Jawa Barat. Bahkan banyak yang menduga kalau Ganjar itu non-muslim. Padahal Ganjar itu satu-satunya Capres 2024 yang juga cucu mantu Kiai Besar, Kiai Hisam Kalijaran. Karena Siti Atiko, istri Pak Ganjar, adalah cucu pendiri pondok pesantren Riyadut Solehin Kalijaran Purbalingga. Kiai Hisam sendiri adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan. Tokoh yang murah senyum itu dikabarkan sakti sehingga pesantrennya dijadikan tempat pengkaderan para pejuang. Maka sampai sekarang kedekatan Ganjar dengan para ulama itu salah satunya karena berkahnya Mbah Hisam. Sebagai ulama yang dihormati di masanya, para ulama sekarang juga menaruh hormat pada keturunan Mbah Hisam. Begitulah tradisi yang berkembang di NU. Fakta tentang Ganjar dan keluarganya ini minim sekali tersiar di Jawa Barat. Maka ketika masuk ke wilayah agak pelosok dan bertanya tentang Ganjar, biasanya mereka hanya melihat partainya. Apalagi jika mereka sudah termakan huk, sulit untuk menerima fakta bahwa Ganjar adalah seorang muslim yang taat. Ketika Ganjar berkunjung ke Jawa Barat mendatangi ulama dan tokoh besar di sana, banyak yang kemudian tahu bahwa kabar negatif yang beredar selama ini tentang Ganjar itu tidak benar. Selain memuji kegantengannya, warga Jawa Barat juga banyak yang menyebut tiga istilah, bager, pintar, benar. Bager berarti baik, ketika orang asing bertemu Ganjar, kesan pertama yang dia dapatkan adalah karisma dan ketuduhan Ganjar. Tidak seperti politisi kebanyakan, pembawaan Ganjar itu anteng dan adem. Maka anak-anak yang bertemu Ganjar juga merasa tenang. Padahal ada politisi yang baru bertemu sekali aja sudah terlihat sombong dan mengintimidasi. Apalagi jika dia sedang marah dan gebrak meja. Perasaan mengayomi langsung sirna. Itu karena politisi semacam itu terlahir dari kalangan atas yang tak memahami cara memanusiakan manusia lain. Kesan kedua adalah benar. Maksudnya orangnya lurus dan tidak jahat. Termasuk tidak memiliki kesan mengintimidasi dan meresahkan orang lain. Seperti suka gebrak meja, main gampar, lempar barang, atau marah-marah tak jelas. Kesan benar ini terasa ketika orang bertemu Ganjar. Makanya orang-orang Sunda yang bertemu Ganjar otomatis langsung jatuh cinta. Ucapan menikasepisan atau sungguh ganteng banget menjadi ungkapan pertama yang muncul. Karena secara fisik Ganjar memang ganteng. Apalagi posturnya yang tinggi dan atletis membuat gampang disukai kaum hawa pada pandangan pertama. Kemudian sebutan pintar itu untuk menegaskan kesan ketiga pada Ganjar. Dari cara dia berkata-kata menatap sampai gestur tubuhnya terlihat kalau dia itu orang yang pandai. Orang pandai itu bukan hanya pintar menyusun kata-kata tapi dia tahu saat berhadapan dengan siapa. Ketika berhadapan dengan anak-anak Ganjar asyik dan lucu seperti teman mereka sendiri. Sebaliknya ketika bertemu dengan tokoh besar gestur dan kata-katanya juga berwibawa. Pintar yang dimaksud bukan hanya pandai dari segi intelektualitas tapi juga emosionalnya. Orang pintar tapi sombong berarti dia tidak pandai menempatkan dirinya. Melihat sambutan warga Sunda yang hangat pada Ganjar sebaiknya tim kampanye Ganjar ke depan lebih banyak menghadirkan Ganjar di Jawa Barat. Bisa langsung hadir secara fisik atau melalui penyebaran informasi yang jelas tentang Ganjar dan keluarganya. Sebagaimana kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai ketidaktahuan masyarakat jabar terhadap Ganjar dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menyebarkan huk dan fitnah. Seperti serangan yang terjadi pada Pak Jokowi dulu. Dia dibilang Cina, BKI, Kristen. Padahal sejatinya Pak Jokowi adalah seorang Jawa dan Muslim yang taat. Kesan pertama orang Sunda saat bertemu Kang Ganjar itu bager, benar, pintar. Hal itu menunjukkan tantangan ke depan untuk tim kampanye dan relawan Ganjar di Jawa Barat terbuka lebar. Palagan sesungguhnya ya ada di Jawa Barat. Selamat menikmati.